Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Operasi gabungan ini menyita ratusan kilogram sabu-sabu, 30 ribu butil pil ekstasi, dan satu unit mobil jenis sport. Dari asal penyelidikan sementara gembong dari perairan narkoba ini ternyata oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat. Kesebelas kurir dan pengedar sabu ini diamankan petugas badan narkotika nasional dari tiga lokasi berbeda, di Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan, serta di Perairan Aceh Timur. Irjen Polisi Armandepari yang datang melakukan press release di dermaga Beacukai Belawan, mengatakan kesebelas kurir dan pengedar sabu serta pil ekstasi ini merupakan jaringan gelap pengedaran narkotika di Aceh dan Sumatera Utara yang masuk melalui negara Malaysia. Penangkapan bermula pada hari Minggu saat operasi gabungan antara BNN, Beacukai, dan TNI Angkatan Laut Langsa menerima laporan satu unit kapal kayu membawa narkotika. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan tiga karung narkotika berisi sabu dan pil ekstasi. Kesebelas pelaku yang diamankan diantaranya merupakan seorang oknum anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem yang berperan sebagai pemilik narkotika. Tujuh orang kurir asal Berandan dan Aceh dan tiga orang lainnya sebagai pemilik kapal serta penyedia gudang penyimpanan narkotika. Sudah melakukan penangkapan terhadap sebelas orang tersangka yang ditangkap antara lain di daerah Kepri, Aceh Timur, dan Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Barang bukti yang bisa disita jumlah keseluruhan yang TKP-nya di Sumatera Utara dan Kepri, 105 kg kristal metamitamin atau biasa disebut sabu, kemudian 30 ribu butir MDMA atau biasa disebut dengan ekstasi. Sejumlah barang bukti juga diamankan berupa dari kapal, tiga goni narkotika, mobil jenis port dengan nomor polisi BK51H, uang tunai 1,5 juta rupiah, sejumlah handphone, kartu ATM, pasport, serta surat-surat lainnya. Dari Medan, Yuda Bahar, Ainews melaporkan. Terkait kepemilikan tiga karung goni sabu dan tiga ribu pil ekstasi, seorang anggota DPRD langkat dari Partai Nasdem harus mengubur keinginannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD untuk periode mendatang. Pasalnya tersangka kini harus mendekam di balik jurji besi setelah ditangkap badan narkotika nasional. Satu di antara sebelas orang tersangka yang diamankan dalam pengungkapan jaringan gelap pengedaran narkoba adalah anggota DPRD langkat yang masih aktif, yakni Ibrahim Hasan. Irjen Polisi Armandepari, Deputi BNN Pusat, mengatakan tersangka bandar sabu anggota DPRD langkat ini ditangkap saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kembali memilih dirinya. Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini menjadi prekrut kurir, penyewa kapal, serta pemilik tiga karung goni narkotika dari Malaysia, sebanyak 104.965 gram sabu dan 30 ribu pil ekstasi. Yang bersangkutan ini adalah mengendalikan, merekrut kurir-kurir itu, sekaligus dia yang menyewa kapal, dan menurut keterangan pendari tersangka yang lain, bahwa dialah pemiliknya. Jadi dia bukan hanya sekedar terlibat atau menjadi kurir, tapi dia adalah pemiliknya. Dengan demikian, ini adalah bandar. Kalau dilihat dari kapasitas jumlahnya, maka ini bandar besar. Sementara itu, Ibrahim Hasan tersangka pemilik narkotika, mengatakan baru dua kali melakukan aksinya penyelundupan narkoba asal Malaysia. Bersama Ibrahim Hasan, tujuh orang kurir asal Aceh, pangkalan berandan dan pangkalan susu yang dibayar sebesar 200 juta rupiah per orang juga ikut diamankan. Sementara itu, tiga orang lainnya, yaitu pemilik kapal serta pemilik gudang yang dijadikan tempat penyimpanan, tak luput dari penangkapan petugas. Dari Medan, Yuda Bahar, Ainews, melaporkan. Sementara itu, pemirsa pasca tertangkapnya seorang kader partai Nasdem yang juga anggota DPRD Kabupaten Langkat, Ibrahim Hasan oleh Badan Narkotika Nasional. Dewan Perwakilan Wilayah Sumut Partai Nasional Demokrat secara tegas langsung memberhentikan tersangka dari jabatannya sebagai anggota DPRD Langkat dan sebagai kader partai Nasdem. Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara langsung bertindak dan menggelar konferensi pers di Sekretariat DPW Partai Nasdem di Jalan Mongonsi di Medan, Sumatera Utara setelah mengetahui salah seorang kadernya terlibat jaringan narkoba di Langkat. Dalam keterangan persnya, DPW Nasdem Sumut langsung memberhentikan kadernya yang bernama Ibrahim Hasan yang juga anggota DPRD Kabupaten Langkat, yang saat ini telah diamankan oleh tim gabungan BNN, Beacukai, dan TNI Angkatan Laut. Dalam keterangannya, Sudarto Sitepu selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau OKK DPW Nasdem Sumut mengatakan selain memberhentikannya sebagai kader Nasdem, Ibrahim Hasan juga bakal ditarik sebagai calon sementara dalam pencalekan 2019 dan segera mempersiapkan penggantian anggota di DPRD Langkat. Ditangani oleh BNN Susat dan para pelaku yang diduga sekarang mungkin menurut mereka itu sudah dibawa ke Kabupaten, ke Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Kemudian tindakan kita sebagai partai, kita telah rapat di DPW partai dan kita sudah laporkan juga ke DPW partai hal tersebut karena ini memang sangat-sangat mencederai perilaku anggota DPRD, khususnya selama ini kita sudah sampaikan kepada Kabupaten Partai, kita sangat-sangat melarang untuk berlaku seperti ini. Dan kita tadi rapat DPW sudah memutuskan, apabila ini terbukti, kita akan segera mengganti sebagai anggota DPRD, sekaligus memecat sebagai kader partai terhadap Saudara Ibrahim Hasan. Dan itu surat tersebut, segera kita proses ke DPW. Dan apabila memang nanti ini terbukti, ada juga mungkin kader-kader lain yang terlibat di Langkat juga, kita akan tidak toleransi, tapi kita yakin tidak akan ada lagi kader-kader yang mengikuti perilaku-perilaku yang kita duga yang dilakukan oleh Saudara Ibrahim Hasan. Sebelumnya tim gabungan BNN, Beacukai, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengungkapkan sindikat jaringan narkoba di perairan Selat Malaka, Kabupaten Langkat, pada minggu malam, dan mengamankan tujuh orang tersangka, di mana salah seorangnya Ibrahim Hasan alias Ibrahim Hongkong adalah salah satu anggota DPRD Langkat dari fraksi Nasdem Langkat. Dari Medan, Aminur Rashid, INews, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dinilai merugikan masyarakat sekitar PT. Tapian Nandenggan yang berada di Desa Huta Barunaka, Kecamatan Halongonan Timur, Padang Lawas Utara di demo ribuan masyarakat. Warga menyegel paksa perusahaan serta memblokir jalan utama perusahaan hingga aktivitas perusahaan lumpuh total. Ribuan masyarakat dari enam desa di Kecamatan Halongon Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan unjuk rasa ke kantor PT. Tapian Nandenggan, salah satu perkebunan sawit yang berada di Huta Barunaka. Warga mendesak perusahaan untuk memperkerjakan putra-putri daerah setempat merealisasikan kebun plasma dari kebun inti masyarakat, menuntut dana CSR, serta memperbaiki infrastruktur jalan umum yang rusak akibat dilalui kendaraan perusahaan. Pendemo mulai kesal karena aksi mereka tidak ditanggapi pihak perusahaan. Warga akhirnya memblokir jalan utama menuju perusahaan sambil membakar ban bekas di tengah jalan. Warga juga menyegel pintu gerbang perusahaan agar perusahaan tersebut dicabut izinnya. Tidakai matikan! Sebelum datang manajernya! Ini sengaja dibuat ini, Bang, agar manajernya datang, Bang, ya? Iya, iya. Kami sengaja membuatnya. Kami semua! Sihari ini adalah aksi dari kekecewaan masyarakat yang pada khususnya masyarakat yang berada di sekitaran perusahaan PT. Tapian Nandenggan ini. Betul! Sudah berapa tahun, sudah berapa lama PT. Tapian Nandenggan ini berdiri, sudah sejauh mana memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar perusahaan ini. Ini adalah aksi masyarakat, tapi tidak ada tindakan, tidak ada nampaknya etikat baik dari perusahaan. Aksi blokir jalan yang dilakukan ribuan masyarakat Halengwan Timur Padang Lawas ini membuat aktivitas perusahaan sempat lumpuh total. Apart kepolisian pun bersiaga guna mengantisipasi aksi anarkis warga. Setelah beberapa jam memblokir jalan, warga pendemo akhirnya membubarkan diri. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Padang Lawas Utara, Abdul Rahman Ainius melaporkan. Kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di Lintas Ainius Sumud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.